Pemerintah Kota Banjarmasin meminta DPRD Kota Banjarmasin untuk bisa segera memasukkan pokok pikiran atau pokir. Dewan dan aspirasi masyarakat melalui rekomendasi LKPJ Wali Kota yang disampaikan. Hal tersebut diminta agar usulan-usulan dari Dewan bisa langsung dimasukkan dan coba segera direalisasikan di tahun ini demi membantu masyarakat. Pasalnya tahun ini merupakan tahun politik dan masih ada waktu untuk bisa merealisasikan pembangunan yang sudah diajukan masyarakat melalui aspirasi mereka dengan Dewan. Memang secara singkat hanya akan disampaikan pengantar saja, tapi nanti dokumennya kan sudah diserahkan. Diserahkan masing-masing Dewan, menurut informasi pimpinan Dewan tadi nanti akan dibagi per komisi. Jadi komisi yang membahas, sesuai dengan bidang tugasnya, mudah-mudahan sebelum satu bulan sudah ada rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Karena ini kan menjelang tahun politik, kemudian 2024 sudah dihadapan mata. Kami berharap seluruh popier-popier Dewan yang merupakan aspirasi di luar masing-masing Dewan itu bisa sepenuhnya diakumulir. Karena memang itu adalah perjuangan dari penelituan di luar masing-masing Dewan dalam perjuangkan aspirasi di luar masing-masing Dewan. Pak, tadi ada apa-apa kuncinya sampai 10 kali yang bisa mendapatkan WTP itu? WTP ini kan masih proses ya, makanya yang saya sampaikan tadi kan yang belum maudit. Nah, 3 bulan setelah ini itu maksimum kita sudah akan mendapatkan LHP dari BPK. Mudah-mudahan kita semua berdoa agar laporan hasil tanggung jawaban LHP kita, hasil pemeriksaan. Itu sesuai dengan harapan kita semua, bisa untuk yang ke-10 kali ini. Mudah-mudahan. Karena ini kan kita berjuang sudah 9 kali berkurut-kurut, dan setiap rupiah pemenolakan APBD itu harus diputang jawabkan. Nah, kami berharap tidak ada perut di situ, perut berarti penyelewengan, tidak pedana lain. Jadi, kemudian dari Hasina Audit ini selamain di BPK membimbing kita, sehingga penyajiannya mudah-mudahan lagi bisa wajar dan juga bisa mengembangkan pertanggung jawaban kita semua. Terus sempatnya, kan dari hasil dari Mos Rembang kemarin juga kan sudah kita sampaikan. Itu kan sudah disampaikan, pokok pikiran dari jumlah pokok pikiran yang udah ada hampir 400 lebih. Nah, itu kan kemungkinan juga di antara itu ada yang sudah usulan tahun sebelumnya, tapi tidak terlaksanakan, usulan baru terlaksanakan. Nah, ini juga akan menjadi catatan, nanti akan diberikan catatan, disampaikan, itu rekomendasinya kan. Itu sudah disampaikan saat ini, pokoknya, misalnya emang. Ya, sempat-sempat. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin sudah menyerahkan LKPJ melalui Rapat Paripurna, di mana realisasi PAD tahun 2022 mencapai 98 persen atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!